Sejarah dan perkembangan ilmu kedokteran di pencegahan. Sejak kapan sudah ada usaha untuk melakukan pencegahan penyakit gigi dan kulit? Sudah sejak lama ya. Itu di situ bisa kita lihat. Bahkan sejak abad ke-9, yaitu bangsa Arab itu sudah menggunakan siwa untuk membersihkan gigi. Biasa kalau mau beribadah, mau sholat itu sampai sekarang pun juga masih. Ya, pakai ranting kayu siwa itu kemudian untuk memasihkan. Walaupun sekarang ya tentunya sudah ada sikat gigi. Kemudian pada abad ke-11, seorang Arab yang berkebangsaan Spanyol, hidup di Spanyol, bernama Abul Qasis. Itu dia sudah mulai ada praktek untuk melepas karang gigi. Jadi di gigi ini kalau ada karang itu dilepas supaya menjaga kesehatan itu sudah ada di abad ke-11. Saya tercatat. Yang kemudian abad ke-14 dan ke-15 di Eropa, itu bahkan sudah dibukukan. Dibukukan aturan untuk menjaga kebersihan mulut, kebersihan gigi. Berikutnya di abad ke-16, itu sudah ada dokter gigi dari bukansa Belanda yang menuliskan tentang makanan manis. Dan efek buruknya pada gigi. Nah abad ke-16 ini apa namanya, ya kalau dokter gigi, kalau bisa lihat di sini itu sebenarnya profesi yang awalnya bukan dokter. Dokter gigi. Kalau dental hygienis itu malah dari awal dental hygienis. Tapi kalau dokter gigi itu awalnya bukan dokter. Melainkan kapster salon. Jadi dulu permasalahan gigi itu dilakukan, diselesaikan oleh salon. Salon itu bisa nyabut, motong kuku, motong rambut, nyabut gigi. Nah itu dilakukan oleh salon. Jadi kalau saya ini termasuk keturunan kapster salon. Ya kemudian di abad ke-18, itu ada ilmuwan berkebangsaan Prancis, itu Pierre Pochard. Di mana dia sudah ada pencegahan penyakit melalui bersihan gigi. Dia sudah membukukan juga. Nah kemudian tahu nggak sejarahnya di abad ke-19. Pada sebelum Perang Dunia Pertama. Nah itu ada orang Amerika namanya Meyer Rhein. Ia itulah yang memulai adanya sikat gigi. Dengan menggunakan batang gading, gagangnya dari gading. Kemudian bulunya itu dari bulu babi. Bulu babi beneran ya, bukan bulu babi yang hewan di pantai itu bukan. Kalau bulu babi yang hewan di pantai nanti bisa rompal. Jadi ini bulunya hewan babi dipasang di, apa namanya, gagang yang terbuat dari gading. Nah itu dipakai untuk menyikat gigi. Nah itu, apa namanya, atau nggak sejarah sikat gigi. Nah ini dental hygienist. Dental hygienist itu mulai ada di Amerika dan Eropa sejak awal abad ke-20. Profesi dental hygienist ini dikhususkan untuk profilaksis oral. Untuk anak-anak di sekolah. Ya jadi menjaga kesehatan gigi dan mulut anak-anak sekolah. Itu ada profesi dental hygienist itu di awal abad ke-20 di tahun 1900-an. Dimana di awal abad ke-20 itu kita di 1908 sedang era kebangkitan nasional ya. Baru itu mereka sudah memikirkan tentang gigi ya. Pada waktu itu 1928 kita baru sumpah pemuda ya. Baru berpikir tentang Indonesia. Di sana sudah berpikir tentang gigi. Jadi nggak masalah kalau kita kalah. Bukannya nggak masalah tapi maklumlah kalau kita kalah jauh ya. Karena ya itu tadi kita memang terpuruk untuk waktu yang sangat lama. Kemudian tahun 1945. Nah tahun 1945 ini juga tonggak bersejarah. Di Amerika itu untuk kedokteran gigi penjagaan ya. Di Amerika itu ada floridasi air minum. Ya ini untuk pendekatan komunitas dari penggunaan luar. Ya tahun 1945 kita baru proklamasi kemerdekaan. Di sana sudah membicarakan tentang penjagaan. Ya lagi-lagi ya tidak apa-apa kalau kita nggak ketigakan sedikit. Kemudian untuk floridasi air minum ini tonggak bersejarah. Yang lagi tahun 1976 itu negara-negara di Eropa. Beberapa negara di Eropa itu mulai tadinya mereka ikut menggunakan itu. Tapi kemudian stop. Ya jadi karena mereka anggap itu berbahaya. Ya nanti itu pembahasan tentang fluor. Tentunya ada perkuliahan tersendiri ya. Matip tersendiri bagaimana konsentrasinya. Kemudian pertimbangan-pertimbangan penggunaannya. Ya kenapa ada sebagian negara yang mendukung ada yang tidak. Pada berbagai pertimbangan. Nah oleh karena itu kita harus berubah paradigm ya. Atau paradigma berpikirnya harus berubah. Dari kuratif, rehabilitatif, dan segmented patient care. Paradigma sakit. Ya kalau sudah sakit baru dirawat ya. Kuratif, rehabilitatif. Menjadi ke paradigma yang sehat. Ya ini tugasnya dental hygienist. Bagaimana kita memandang seorang pasien atau klien itu secara holistik ya. Sehatannya tidak hanya gigi dan bulut saja. Tapi termasuk sehatan umum. Dan kemudian menerapkan total and comprehensive patient care. Jadi bagaimana melakukan. Mulai dari resikonya. Bagaimana risiko terhadap penyakit gigi dan bulut. Dan kita intervensi dari mulai faktor risikonya. Sehingga tidak berkembang menjadi penyakit yang memerlukan perawatan. Itulah paradigma sehat. Nah secara teori, definisi dari kedokteran ibu penjegahan itu ada definisi penjegahan. Suatu tindakan yang terbintana untuk menghentikan atau mencari perkembangan yang diantikasi. Ini tinggal dibaca saja ya. Definisi-definisi yang bersifat teoritis. Ya arti sempit dan arti luas. Kalau arti sempitnya itu penggunaan semua alat yang diperlukan untuk mencapai dan bertanggungan secara optimi kesihatan gigi dan bulut. Arti luasnya hal-hal yang melingkupi semua aspek kedokteran gigi ya. Tidak hanya alat saja tapi semua aspek. Dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh para profesional, individu maupun masyarakat yang mengharungi statusnya gigi dan bulut. Nah apa saja ruang lingkup dari preventive dentistry atau dokteran gigi penjegahan itu melalui faktor predisposisi. Kemudian faktor yang mendorong, meningkatnya penyakit, kemudian komplikasi penyakitnya dan perubahan-perubahannya. Kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan rehabilitasi dan faktor-faktor rekurensi atau kekambuhan penyakit. Jadi sangat luas. Karena pencegahan itu tidak hanya satu level. Jadi ada banyak level-an. Pencegahan ada level satu, level dua, level tiga. Di masing-masing, bahkan di perawatan sehatan gigi dan bulut pun, perawatan penambalan pun itu adalah juga merupakan satu aspek pencegahan. Jadi pencegahan itu sangat luas. Tetapi tentunya yang kita bicarakan di mata kuliah ini adalah pencegahan yang primer. Nah apa itu tadi kalau ada pencegahan primer apa ada sekunder dan kersiar nanti kita pelajari di kuliah berikutnya. Sudah cukup materi awal yang saya sampaikan pada adik-adik semua. Ada yang ditanyakan.